Halo semua kembali lagi di channel Bambang Tri di video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan tentang harddisk yang akan di scan oleh HDD Regenerator ya yang ditanyakan adalah Bang bagaimana cara masukin harddisk ini ke laptop sedangkan di laptop ada harddisk nya menarik ya bagaimana caranya Oke sebelum kita lanjutkan seperti biasa jangan lupa untuk like subscribe ke channel saya dan komentar di bawah kalau ada yang perlu ditanyakan Oke langsung saja kita ke videonya secara untuk memasukkan harddisk ke PC itu ada dua cara yang pertama kita bisa membongkar PC bawaan sorry membuka harddisk bawaan laptop terus kemudian ini dimasukkan kemudian kita booting menggunakan flashdisk untuk si HDD Regenerator nya atau cara kedua kita bisa kita menggunakan ini ini namanya HDD Enclosure jadi dia alat untuk memasukkan harddisk ke dalam laptop dengan syarat minimal ada sidrum ya di laptop kalian laptop kalian gak ada sidrum sayang sekali mungkin harus pakai cara pertama yaitu memasukkan harddisk langsung ke laptopnya dengan cara membongkar laptopnya tapi cara sederhana adalah menggunakan ini Oke kita akan praktekkan cara menggunakan ini bagaimana pertama kita lepas dulu sidrumnya pasti pastikan kita matikan dulu laptopnya ya kemudian kita buka sisi sidrumnya cara membukanya adalah disini dia ada baut satu ya biasanya bautnya ada di dalam sini di dalam sini nih jadi ini kita buka dulu Oke kita praktekkan saja langsung kita buka dulu untuk di laptop dengan merk lain-lain itu berbeda-beda ya ada yang langsung di sini dia tidak perlu membongkar ada juga yang harus membongkar dulu si casingnya atau tutupnya di laptop ini nah ini dia kebetulan udah saya buka ya karena nih kalau tidak dibuka si sidrum ini tidak bisa ditarik ya setelah laptopnya eh baut sidrum ya kita buka seperti ini kita lepas kita tinggal tarik aja seperti ini Igitu sudah masuk dan biar bisa Hai biasanya ya jika kalian membeli ini dia akan mendapatkan bonus baut kita langsung aja baut di sini tujuannya apa agar sih harus kalian menempel ya sebenarnya saya agak susah langsung kita baut saja ya jadi biar sih harus kalian tidak lepas dari tempatnya atau terguncang-guncang ketika kalian pindah-pindahkan laptopnya kau sesi cukup dua saja nah jika kalian ingin membuat ini permanen kalian bisa lepaskan si baut ini kalau dipasangkan ke sini dua yakni dua dua lubang ini pun sama ada dua lubang kemudian nanti ketika kalian masukkan ke ke dalam sini ke dalam laptopnya dia sama akan mengunci di sini kalau ada lubangnya tapi berhubung saya ini adalah yang bisa dibongkar-bongkar jadi saya cuman pasang begitu saja tidak perlu diberi baut ya seperti ini kalau kita tutup lagi kemudian kita nyalakan lagi laptopnya ya kecolok lalu kita hidupkan ini sebetulnya usb hub ya usb hub saya usb hub dia ada bluetooth ada download mouse oke kita nyalakan dulu lalu ketika sudah menyala langsung saja kita buka harddisk sentinel ya untuk memastikan bahwa harddisknya sudah terdeteksi di laptop ini ya jadi kalau misalnya di sentinel tidak terdeteksi berarti si harddisknya belum masuk atau terbaca seperti itu nah ini belum terbaca berarti kalian belum pas memasukkannya kita shutdown lagi lalu kita coba cek lagi ya dengan betul apakah sudah masuk atau belum caranya kita buka dulu kemudian kita masukkan dengan udah betul sampai soketnya masuk ya supaya terasa sakit masuk atau perlu kalian dengarkan sini sudah berputar atau belum jadi kalian tinggal dengarkan saja menggunakan tolinga di daerah sini apakah sudah berputar atau belum ya ya ini sudah saya perbaiki posisinya kemudian kita coba masuk ke harddisk sentinel apakah ini sudah terdeteksi nah tidak terdeteksi nah ini kebetulan harddisknya bagus ya karena harddisk jelek saya nggak ada udah pada diperbaiki semua dan sudah digunakan untuk data di teman-teman saya jadi ini harddisk satu cara yang bagus tapi tujuan saya untuk memberitahu cara memasukkan harddisk ke laptop dan setelah harddisk sudah deteksi seperti ini langsung saja kita masuk ke harddisk generator dan langkah selanjutnya bisa kalian lihat di video saya sebelumnya oke mungkin itu saja video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa untuk like share dan subscribe channel saya agar channel saya semakin berkembang mungkin itu saja video dari saya terima kasih telah menonton selamat menikmati